gue nggak mau jemputnya tembaknya kamu bisa ga pulang ya, Rara Rara sama ini gak ada ini, ini jeguh lebu wow, ini lebu Piroi 500an walaah fresh duck family apa itu? jatimam? campur ya? campur campur ya jatimam yang ini pak? fresh duck ini? oh nanti CBM ini? apa ini? iya ini java apa? eh java ya enak, wess tumpuk yang enak aduh, ya sip 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 hahaha eh, segera ini tas disi pak ya oh iya, oke ini ya teman-teman sekian lama cumanan cc gak main kesini habis dibersihkan kandangnya gak seperti biasanya bau oh iya iya ya, tanah tanyanya habis digemburin ini kayaknya mau turun kesini ini kandang estafet yang paling ekstrim ini kenapa ya? bulu, bulu-bulu sekarang gak susah tumbuh ini hahaha agak susah ya pak? punya saya gitu ya pak musim ini pakannya ya sama iklimi yong ini bulunya yang susah tumbuh bakul kayak muntir hahaha tapi ya sampaikan cpnya melo wahana ya hahaha ini teman-teman ada bulan-bulan ini buahnya mengalami kandang bebek itu kandang bebek bebeknya yang susah tumbuh bulunya huh ini apa ini pak yang ini? ini D-O-D apa? D-O-D PPM D-O-D PPM masuk tanggal 6 bulan di 7 400 ekor mati zero oke sip sip sebelahnya PPM semua? wahana oh ini PPM teman-teman umurnya sama? umurnya 6 hari 6 hari ini PPM ya ini wahana eh oh semua PPM sorry teman-teman nah kelihatan ini sama menunjukkan teman-teman ya mobilitas bebek yang seperti ini menunjukkan bebek itu sehat bebek itu ee bagus aktif kalau lemes-lemes coba kita buat halus nah kelincahan bebeknya ini menunjukkan bahwa ini bebek yang bagus jadi antara pakan yang diberakan ransum minum vitamin semua itu pas ini awal masuk ya awal masuk ini good dah nah ini kan sudah umur berapa tadi 6 kurang lebih hampir seminggu dari seminggu ini nanti sudah dipersiapkan kesana ya tanah yang sudah digemburkan dipersiapkan untuk turun kesini teman-teman ya jadi kemudian yang dari sini nah nanti akan dilebarkan ke tempat ini ini sekali cekin kurang lebih 400 ekor yuk kita lihat labelnya dari kandang ini ee juga 400 ekor mati 2 nah DOD jati 6 ini jati 6 bagus-wagus ya bebek ya seger-seger ini umur 27 sekarang tanggal ah lupa saya tapi masih kemarin kalau kurang lebih ini umur 15-an hari ya pakan masih ini masih BR yang dicampur dengan ransum ee tepung kentaki KGP dan KB sebelahnya ini juga dipersiapkan untuk bebek ini pelebaran nanti ke depannya jangan lupa dicangkul-cangkul ya ini kita bahas manajemennya di kandang estafet karena kandang estafet itu kalau nggak manajemen ketat seperti ini waduh nggak bisa jalan ya jangkul tanahnya ini wajib diperhatikan temen-temen sering ditambahkan pasir dibolak-balik jangan lupa bebeknya juga disemprot terus biosekurtinya ditingkatkan jangan dibiarkan 400 ekor itu untuk tempat minum 1, 2, 3, 4 cukup karena 1 tempat minum itu untuk 100 ekor cukup yang penting ini jumlah tempat pakannya agak ditambah ya kalau menurut saya sih 25 ini monggo hitungannya itu bisa bisa beda karena nah manajemen yang lain nanti akan ikut berdampingan kalau saya memang kayak hitung kalau tempat pakan nggak pakai kalau 400 ekor sekitar ya 30 lah nggak apa-apa berarti 100 ekornya 3 3 kali 4 kan 12-an begitu okelah jalan pakai itu nggak apa-apa terus kemudian skandangnya sebelah sini ini DOD apa ini kita lihat DOD milik kita ini DOD PBN 500 ekor mati 3 luar biasa ini lihat sudah tahap untuk pemberian pakan campur kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 untuk 500 ekor sebenarnya kurang tapi kan ini bebek masih umur berapa masih umur kecil nanti semakin besar wajib ditambahkan karena penyebab kanibal penyebab bebek itu kelumpuan dan sebagainya nah itu ya karena langsungnya tadi yang kurang bagus dan maksimal ini terlalu beca ini sudah saatnya tandang ini tanahnya ini dibolak-balik kalau tanahnya dibolak-balik ini saya bebeknya tidak ini ya tidak kotor tidak kotor seperti ini sebentar lagi kasih makan ini sore ini terus di kandang bebek yang besar uh size uh larinya uh 500 ekor sepertinya ini satu peta ini sebenarnya 1 meter dikasih 5 ekor tidak apa-apa teman-teman ini ya ini DOD wahana 588 ekor mati 9 tuh kayak nggak mati ya nggak jadi yang mati itu adalah bonusnya tambahannya ini bebeknya sehat tanahnya juga wajib dicangkul-cangkul ini pas besarnya berapa tempat makan ya saya kita hitung ini kurang saya rotes ini 1 2 3 4 5 6 7 8 karena jenang sinsi dulu nggak pedang bebek sekarang pedang bebek jadi ya ada informasi dan ilmu selalu kita tingkatkan supaya apa sih ya supaya cepat berkembang dan semakin bagus manajemen itu ditingkatkan nah dulu katakanlah pakai nampan seperti ini 1 2 3 4 5 6 7 8 oke untuk 500 ekor secara teori itu kurang jadi antara ilmu teori dan praktek itu harus seimbang teori saja tanpa praktek itu juga juga kurang bagus praktek saja tidak ditambahi ilmu pengatauan itu juga kurang optimal jadi sama harus berdampingan teman-teman kalau sekarang mus ilmunya di lapangan mulai bertambah dengan penambahan tempat makan hitungannya itu misalkan 1 nampan ini untuk 4 30 ekor ya kita ikuti karena biasa ilmu-ilmu itu berkembang karena di masyarakat atau di peternak itu sendiri oh saya kurang kalau tak kasih gini ternyata bebek saya tidak kanibal ternyata makannya lebih irit bebek saya tidak kekurangan rangsum karena itu tadi bebek itu kanibal ya mungkin bisa jadi kekurangan kekurangan rangsum makan yang bagus tempat makan yang kurang maksimal tempat minum yang kurang terpenuhi semuanya serba terpenuhi itu bisa menyebabkan hal-hal tersebut itu terjadi nah kalau ini menurut saya kurang gak apa-apa karena pertanyaannya sudah terbiasa segini dan semua diimbangi dengan pola manajemen yang bagus tapi secara hitungan ya teman-teman ya kalau sudah besar sih dipakai 30 ya 30 ekor per satu nampan begini gak apa-apa banyak-banyak itu malah bagus nanti untuk mengurangi kekerjilan juga keseragaman bebek itu karena dihitung bisa dihitung dari jumlah tempatnya yang yang maksimal tempat minumnya maksimal keseragamannya juga maksimal kembali ke kembali ke sini rata-rata sekarang hampir yang 16 ya 16 ke bawah ya sekarang sih itu yang 2 kg agak susah nguangin sih ya enak sih kalau 2 kg yang mana jeneng yang jumbung iya tergantung pasar aja kalau pasarnya jumbung ya gitu jumbung kalau medium butuhnya cili kalau sekarang memang iya bobotan 16 17 itu lagi banyak pokoknya kerataan ini ya pokoknya 16 17 18 itu lagi banyak-banyaknya baku iya itu banyak ya tapi ya tetap yang besar-besar tetap tepat laku mintaan pasar saat ini yang banyak disitu baku lokal baku lokal 2 kg diambil tapi kan enggak enggak seberapa ya ya di bawahnya 2 kg yang banyak itu baku lokal karena kan kita kan beternak itu kan skala rumah tangga kalau skala besar mungkin pabrikan ya besar-besar sih mau kambil semua karena kembali ke jadi ee bijang ternak kita itu terus kalangan itu kalangan menengah ke bawah masyarakat lah paling pelihara 200 300 itu nanti gak nyeselikan pasar wangnya bebek cukup ilmunya saya ngobrolnya di 10 menit ini dari tadi mudah-mudahan bisa terangkum ya lama gak jumpa sama Pak Emi kita kangen karena dulu Pak karena Pak Emi di BPN kita di KBR kita bangun sendiri mitranya Pak Emi kan mitranya BPN tetap kita jaga silaturahmi ya Pak Emi semangat selalu ya kangen karena gak di apa di kunjungi katanya ya always requestnya di kunjungi iya Pak karena Pak Emi di BPN kita di KBR kita tetap sama-sama jalan ya sama-sama jalan iya iya oke sama saingan perlu sehat kurangi persaingan jalan kerjasama iya Masa ini termasuk Masa An ini mau kerjasama bareng saya tunjukkan inilah ternaknya BPN yang bagus ya kan karena kita belum sebesar BPN KBR kan masih kemarin sore sewantai sih pbn 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 kan ada tamu saya dari mana di min bebek jauh pisan karena kalau ilmu gak dikeluarin tiap hari kayak kayak gak puas ya Pak Emi terus tetap nanti tamu-tamu akan saya ajak kesini monggo silahkan diajari semangat semangat terus ya Pak Emi kasih kabar baiknya kabar negatifnya gak usah lah udah terlalu ini suasana kandang Pak Emi disampingnya adalah kandang klos temen-temen kandang klos mirip kakak saya saudara saya begitu ini sejuknya nyamannya tempat daerah Pak Emi ini untuk beternak semangat selalu jangan pernah pantang menyerah apapun masalahnya tetap selalu dihadapi dengan senyuman dengan ikhlas dan pokoknya jangan menyerah lah kita cap salam biar tambah semangat salamnya adalah salam peternak Nusantara salam peternak sukses salam peternak hebat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh